UMG Season 238, Semua Pihak Khawatir Kami tidak akan kemana-mana, kami akan menunggu di sini sampai senior tiba. Kin Chow berkata dengan tenang. Ekspresi kelompok Master Sekte segera menjadi sangat malu. Jika senior itu datang, membantai mereka semua dalam ketidakbahagiaannya juga tidak sulit. Orang harus tahu, bahkan Origin Bright pembangkit tenaga listrik semacam itu gagal menahan Ye Yuan kembali. Selanjutnya, melihat kekejaman tindakan Ye Yuan, dia tidak keberatan membantai mereka semua. Seorang Master Sekte kurus berkata dengan ekspresi menyedihkan, Ya ampun, leluhur kecilku, jangan membuat ulah lagi. Orang tua ini tahu bahwa kami telah sangat menyinggung kalian kali ini, kasihanilah kami, tulang-tulang tua ini. Mo Kingshan menatap Master Sekte ini dengan ekspresi terkejut. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mengenal mereka. Orang-orang ini biasanya memiliki mata yang tumbuh di atas kepala mereka. Terlepas dari ras surgawi, mereka tidak memperhatikan siapapun. Sekarang, mereka benar-benar menjadi penampilan penjilat ini. Kin Chow tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Senior berkata, orang yang menyedihkan pasti memiliki aspek kebencian. Jika ras manusia kita bisa bersatu, mengapa kita diganggu oleh ras dewa sampai seperti ini? Populasi semua ras yang ditambahkan lebih dari 100 ribu kali lipat dari ras surgawi. Bahkan jika kita menggunakan angka untuk ditumpuk, kita juga akan menumpuknya sampai mati. Ketika Master Sekte mendengar ini, mereka semua bertukar pandang. Meskipun itu benar, hanya populasi umat manusia yang mencapai miliaran triliun. Bagaimana mungkin mudah untuk berbicara tentang persatuan? Tidak ada di dunia ini yang sulit bagi orang yang menetapkan pikirannya untuk itu. Saya tidak membuat Anda semua pergi dan mengadili kematian, hanya memberi tahu Anda semua bahwa menjadi manusia. Jauh lebih menarik daripada menjadi babi atau anjing. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar samar. Seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar dari kehampaan. Ekspresi kelompok Master Sekte berubah liar, sudah menebak siapa yang datang. Ada banyak formasi susunan kuat yang menjaga di dalam penjara bawah tanah ini. Mereka sebenarnya sama sekali tidak tahu apa-apa ketika pemuda ini masuk. Kejutan ini sama sekali tidak berarti. Awalnya, mereka hanya mendengar desas-desus tentang kekuatan Yeyuan. Tapi melihatnya dengan mata kepala sendiri saat ini, itu benar-benar mengejutkan mereka. Hanya berdasarkan cara seperti ini, mudah bagi Yeyuan untuk membunuh mereka. Ketika Kincao melihat Yeyuan, dia memiliki ekspresi gembira di wajahnya dan berkata dengan kejutan yang menyenangkan, Senior. Anda menerobos masuk ke Istana Surgawi Penjaga Selatan sendirian dan membuat kagum perbatasan selatan, memperkuat prestis seras manusia kita, benar-benar menakjubkan. Petik 2 Meskipun dia sangat percaya diri pada Yeyuan, ketika dia mendengar tentang perbuatan Yeyuan, dia masih sangat terbawa. Pemandangan yang mengesankan itu, betapa hebatnya jika dia hadir. Yeyuan tersenyum dan berkata, itu membuatku terkejut, pergi terlalu tiba-tiba. Mereka tidak siap, itu sebabnya seperti ini. Jika mereka siap, saya mungkin tidak akan bisa kembali lagi. Sembilan Tanda Alam Surgawi Dao memang kuat. Petik 2 Jangan melihat bagaimana Yeyuan datang dan pergi seperti angin, Yeyuan masih sangat terkejut setelah menyaksikan kekuatan Origin Bright. Saat itu, dia hampir dibunuh oleh Origin Ward. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan juga tidak dapat mengalami kekuatan dari Alam Surgawi Dao Sembilan Tanda. Sekarang, dia memahami tiga sumber hebat, kekuatannya hampir tak terkalahkan di Alam Kaisar Surgawi. Hanya pada saat ini dia bisa benar-benar memahami kehebatan Alam Dao Surgawi Sembilan Tanda. Jika dalam keadaan di mana pihak lain siap, bahkan jika dia melepaskan sumbernya secara bersamaan, mungkin akan sulit untuk melarikan diri juga. Namun, Yeyuan menyebutkannya dengan santai, tetapi sama sekali tidak demikian ketika para Master Sekte yang hadir mendengarnya. Kekuatan Sembilan Tanda Alam Surgawi Dao tidak perlu dijelaskan oleh Yeyuan sama sekali. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa mereka pahami. Tapi Yeyuan dengan santai melingkari satu putaran tepat di bawah kelopak mata dari keberadaan yang tidak bisa dipahami dan dengan santai membunuh beberapa orang. Bagaimana mereka bisa membayangkan cara semacam ini? Ka Yang Mulia, kami tidak berniat menjadi musuh denganmu. Yang Mulia, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan biarkan kami pergi. Wu Tian Xiao berkata dengan terisak dan telah lama kehilangan keagungannya saat itu. Yeyuan berkata dengan dingin, Jika kalian semua membunuh Qin Cao, aku pasti akan membantai seluruh Sekte kalian. Tapi karena dia tidak terluka, aku akan melepaskan kalian. Namun, jika ada di antara kalian yang berani menjadi pelengkap kejahatan seorang tiran, dan membantu ras dewa untuk menggertak rasmu, aku akan membunuh sekali jika aku melihatnya. Mendengar ini, batu besar di hati kelompok Master Sekte Mendarat. Untungnya, Tuhan ini bukan Raja Iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Engah. Di istana bawah tanah yang sangat rahasia, seorang pria parubaya tiba-tiba memuntahkan darah, seluruh orangnya menjadi putus asa dan lembam. Di sampingnya, seorang lelaki tua berambut putih bertanya, rahasia mendalam, masih tidak bisa menebaknya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan berkata, rahasia anak ini terlalu kabur seolah-olah tidak ada dalam operasi Dao Surgawi sama sekali. Karakter seperti ini, ini masih pertama kali aku temui. Wichklut, bocah ini mungkin kunci keberhasilan rencana jenius kita yang tiada taraf. Kita harus menemukannya. Wichklut berkata dengan terkejut, kamu sebenarnya sangat optimis tentang dia. Tatapan pria parubaya itu dalam saat dia berkata, pernahkah Anda mendengar di hadapan Kaisar Langit Surgawi Langit kelima manusia yang dapat melarikan diri dari bawah tangan bawahan alam Surgawi Dao Sembilan Tanda? Selain itu, Origin Bright bukanlah alam Dao Surgawi Sembilan Tanda Biasa. Dengan kekuatannya, 10 Deva Third Blights juga tidak cocok. Wichklut menganggup dan berkata, bocah ini memang terlalu mengerikan. Tetapi berbicara secara logis, bakat yang menakutkan seperti itu, dia seharusnya ditemukan oleh kita sejak lama. Kenapa dia tiba-tiba muncul sekarang? Saya merasa seperti dia melompat dari udara tipis. Pria parubaya itu menganggupkan kepalanya dan berkata, Kamu benar. Saya selalu memperhatikan pengoperasian Dao Surgawi. Tetapi sejak beberapa bulan yang lalu, Dao Surgawi tampaknya tiba-tiba memiliki jejak penyimpangan dan fluktuasi. Jejak fluktuasi ini sangat kecil. Saya percaya bahwa dengan kemampuan Miluo, dia belum bisa mendeteksinya. Tepat setelah itu, orang mengerikan ini tiba-tiba muncul. Jika ini kebetulan, itu juga terlalu kebetulan. Wichklut terlihat kaget dan berkata, sebenarnya ada hal seperti itu. Hal yang sangat penting, mengapa kamu baru mengatakannya sekarang? Petik 2 Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Jika bukan karena hal yang dia lakukan kali ini terlalu mengejutkan, bagaimana aku bisa memperhatikannya? Bagaimana ketidakpastian Dao Surgawi bisa menjadi apa yang bisa diduga oleh orang biasa? Petik 2 Wichklut memikirkannya dan merasakan hal yang sama. Anak itu tetap dalam ketidakjelasan sebelumnya. Jika bukan karena menantang Istana Celestial Penjaga Sendirian dan memperingatkan ras dewa, membangkitkan gelombang mengerikan. Bagaimana mereka bisa memperhatikan Kaisar Surgawi Cakrawala kelima yang sangat kecil? Pria parubaya itu berkata, masalahnya tidak boleh ditunda. Masalah ini bukan masalah sepele, saya harus melakukan perjalanan secara pribadi. Aku akan menyerahkan, Daisy Day, padamu. Wichklut menganggup dan berkata, tenang, kita sudah hampir memasuki orbit. Dengan saya di sekitar, tidak akan ada masalah. Petik 2 Pada saat yang sama, di dalam institusi penguasa tertinggi ras dewa, Istana Titan, seorang lelaki tua dengan alis putih juga memuntahkan darah segar dengan liar. Di sampingnya, seorang pria parubaya yang tegap berkata dengan ekspresi gelap, Tuan Surgawi, bahkan Anda juga tidak bisa menebak anak ini. Miluo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, Tuan Tian King, seolah-olah anak ini berada di luar lima elemen, melompat keluar dari tiga alam. Saya tidak bisa Surgawi sama sekali. Ini masih pertama kalinya Miluo bertemu dengan orang yang tidak terduga. Seolah-olah, dia muncul begitu saja. Pria parubaya yang kuat di samping Celestial Master Miluo adalah nenek moyang dari Heaven Lineage dari Ras Dewa, keberadaan Ras Dewa yang paling menakutkan, Tian King. Mereka sama-sama meramal Ye Yuan. Tetapi bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi tidak dapat memuliakannya. Jadi apalagi Miluo? Mendengar apa yang dikatakan Miluo, Alistian King berkerut lebih keras dan dia berkata dengan suara yang dalam, Dao Surgawi selalu berada di bawah kendali kita. Tapi sekarang, seseorang yang tak terduga muncul. Anak ini harus dihilangkan. Beritahu semua penjaga istana Surgawi. Mereka harus menemukan jejak anak ini bagaimanapun caranya. Bab 2382, Bentrok secara rahasia. Tiba-tiba, Sekte yang tidak dikenal, Sekte Ziwei, menjadi hidup. Pada hari ini, Origin Bright membawa seorang lelaki tua beralis putih dan tiba-tiba turun ke Sekte Ziwei. Mo King Shan dan yang lainnya ketakutan dan terpesona. Sekte Master Mo, kalian benar-benar cakep. Kata-kata Origin Bright penuh dengan cemohan. Jelas, kebenciannya terhadap Sekte Ziwei sangat dalam. Sekarang, koneksi Ye Yuan dengan Sekte Ziwei secara alami telah digali sejak lama. Jika itu di masa lalu, Sekte Ziwei akan lama berubah menjadi abu. Tapi sekarang, dengan Ye Yuan pedang Damokles ini tergantung di sana, Ras Surgawi benar-benar tidak berani bergerak di Sekte Ziwei. Menghancurkan satu Sekte Ziwei hanyalah masalah sepele. Tapi begitu Ye Yuan kesal, Ras Dewa akan benar-benar merasa mustahil untuk bertahan secara efektif. Karena itu, mereka hanya bisa menanggungnya. Sekarang, prioritas utama Ras Surgawi adalah menemukan Ye Yuan, dan kemudian melenyapkannya. Keberadaan orang ini merupakan ancaman yang terlalu besar bagi mereka. Bagaimana mungkin Mo King Shan tidak memahami arti dari kata-kata Origin Bright? Dia buru-buru meminta maaf, Tuan Istana, tolong tenangkan amarahmu. Sekte Ziwei kami benar-benar tidak akrab dengan orang ini. Kami juga tidak tahu mengapa dia lari ke Sekte Ziwei ku. Origin Bright tersenyum palsu ketika dia berkata, Begitukah? Lalu Tuan Istana ini menganiaya kamu. Mo King Shan terkejut dan buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan Istana, tenangkan amarahmu. Origin Bright mencibir dan berkata, Jika anak itu tidak mati, bagaimana kemarahan penguasa Istana ini bisa diredakan? Kepala anjing Anda untuk sementara tertinggal di leher Anda. Setelah penguasa Istana ini membunuh bocah itu, aku akan datang dan menjagamu. Origin Bright tidak menyembunyikan niat membunuhnya sedikitpun. Baginya, Sekte Ziwei kecil yang sangat sedikit bisa dihancurkan dengan membalik tangannya. Ingin membunuhmu? Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melarikan diri. Tetapi mengucapkan kata-kata ini menunjukkan ketakutannya terhadap Ye Yuan. Jika bukan karena takut terhadap Ye Yuan, mengapa dia berdiri di sini, berbicara sampah dengan Master Sekte kecil yang lemah? Logika ini, Origin Bright mengerti, Mo King Shan juga memahaminya. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Sebelumnya, secara luas dikabarkan bahwa Ye Yuan pergi untuk mengancam Istana Penjaga Surgawi. Tapi itu juga sebagian besar rumor. Tapi hari ini, melihat sikap Origin Bright, dia tahu bahwa itu pasti benar. Kaisar Surgawi Cakrawala kelima benar-benar memaksa seluruh ras Surgawi untuk mundur. Kekuatan semacam ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Mo King Shan tidak berani menjawab, dia hanya diam. Origin Bright mendengus dingin dan berkata, kalian semua, bahwa Tuhan ini berkeliling untuk melihatnya. Kemanapun dia ingin pergi, kalian akan membawanya ke sana. Ya, Mo King Shan buru-buru menjawab. Dia sama sekali tidak tahu siapa orang ini, dan juga tidak tahu untuk apa dia datang ke sini. Celestial Master Miluo berkata dengan dingin, bawa aku untuk berjalan-jalan dulu. Mo King Shan tidak berani membangkang, membawa Celestial Master Miluo untuk berjalan-jalan dengan santai. Kemanapun dia ingin pergi, Mo King Shan akan membawanya ke sana. Master Surgawi Miluo ini memberinya perasaan yang tak terduga. Perasaan semacam ini bahkan lebih menakutkan daripada Origin Bright. Miluo menghabiskan waktu hampir setengah bulan dan hampir berkeliling ke setiap sudut Sekte Seaway sebelum pergi. Tapi sebelum pergi, Origin Bright masih meninggalkan pembangkit tenaga listrik sembilan tanda Heavenly Daurilem di belakang untuk Garnison di Sekte Seaway. Mengatakan bahwa itu adalah Garnison, itu sebenarnya pengawasan. Sepanjang jalan, Origin Bright bertanya, Tuan Surgawi, apakah ada penemuan? Alis Celestial Master Miluo terkunci rapat, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menemukan beberapa aura halus. Seharusnya ditinggalkan oleh bocah ini. Tapi Tuan Surgawi ini tidak bisa menebak dari mana asalnya. Seolah-olah dia muncul dari udara tipis. Tapi untuk aura kepergiannya, itu sengaja disembunyikan. Cara anak ini tidak terbayangkan. Origin Bright terlihat tidak percaya dan berkata, ini. Bahkan Guru Surgawi juga tidak bisa menebaknya. Mungkinkah kita akan membiarkan anak ini terus bebas dan tidak terkekang? Tuan Celestial Master, kataku, apakah menurutmu Mokingshan tahu di mana keberadaan bocah itu atau tidak? Guru Surgawi Miluo adalah eksistensi dengan pencapaian tertinggi di jalur ramalan dalam ras dewa. Bahkan dia tidak bisa menemukan keberadaan Yeyuan. Lalu bukankah anak ini akan tetap buron? Ekspresi Celestial Master Miluo agak jelek saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini sangat lihai. Sangat tidak mungkin untuk memberitahu Mokingshan keberadaannya. Dia dan Mokingshan tidak akrab dengan tingkat itu. Sekarang, hanya ada yang menunggu. Dia pasti akan menyerahkan dirinya. Setelah Celestial Master Miluo kembali dengan kekalahan, sosok lain diam-diam menyelinap ke Sekte Ziwei. Mokingshan kembali ke kediamannya dan merasa seolah-olah dia telah tiba di dunia yang berbeda. Dunia yang terputus dari dunia luar. Di rumah, seorang pria paru baya sedang duduk di depan mejanya, menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Kembali, setengah baya tampaknya terlibat dalam obrolan ringan. Ka, kembalilah. Ingin tahu untuk apa Tuhan ini menemukan Mokingshan bertanya dengan hati-hati. Dia berjalan di atas es tipis setiap hari saat ini, takut menyinggung beberapa dewa besar. Masalah Yeyuan memprovokasi banyak karakter legendaris. Dia, keberadaan seperti semut, akan hilang dengan embusan dari mereka. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Sekte Master Mo, kamu tidak perlu terlalu berhati-hati. Miluo itu benar-benar terlalu tangguh. Itu sebabnya saya tidak punya pilihan selain datang ke tempat ini. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang saya sebelumnya. Saya dipanggil Jianru Feng. Yang lain semua memanggil saya. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Kaisar ini datang untuk pemuda itu. Anda harus tahu siapa yang saya bicarakan. Pria paru baya itu memperkenalkan dirinya. Seluruh tubuh Mo Kingshan gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dingin saat dia berteriak kaget. Itu. Orang tua beralis putih itu adalah Celestial Master Miluo. Dia belum pernah mendengar nama rahasia mendalam Kaisar Surgawi sebelumnya. Tapi nama Celestial Master Miluo bergema seperti gemuruh guntur bagi Mo Kingshan. Master Surgawi Miluo ini memantau dunia, dia bisa dikatakan sebagai mata dan telinga ras dewa. Mengenai segudang ras di bawah langit, selama ada gemerisik daun di angin, itu tidak bisa bersembunyi dari mata dan telinga ras Surgawi. Dan orang yang memainkan peran kunci dalam hal ini adalah Guru Surgawi Miluo ini. Orang bisa mengatakan bahwa Celestial Master Miluo adalah mimpi buruk semua ras di dunia. Segudang ras tidak berani melawan ras Surgawi. Ada alasan yang sangat penting yang terlibat. Itu adalah Guru Surgawi Miluo. Jika bukan karena dia, mungkin berbagai ras sudah lama memberontak seperti orang gila. Mo Kingshan tidak menyangka bahwa Miluo yang membuat orang gemetar ketakutan saat mendengarnya, benar-benar datang ke Sekte Ziwei-nya begitu saja. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata, insiden besar seperti itu terjadi, bagaimana mungkin itu tidak membuatnya khawatir. Tapi Anda yakin, bahkan Kaisar ini tidak bisa menebak orang itu. Jadi tidak mungkin bagi Miluo untuk memuliakannya juga. Kata-kata ini mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat. Yang juga untuk mengatakan bahwa dia yakin bahwa dia lebih kuat dari Tuan Surgawi Miluo di jalur ramalan. Mo Kingshan menatap tercengang dengan mulut ternganga ketika dia mendengar, kapan kekuatan besar seperti itu muncul di ras manusia. Sekte Master Mo, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Kaisar ini telah mencapai daos selama ratusan juta tahun. Hanya saja Anda juga menyadari situasi Heaven Spun World. Jika saya menunjukkan diri saya, saya pasti akan mati dengan sangat mengerikan. Oleh karena itu, saya selalu sangat low profile. Hal ini, saya berharap Sekte Master Mo merahasiakannya untuk saya juga. Bagaimanapun, Anda dan saya berasal dari ras yang sama. Jika Anda melaporkan saya, itu sama dengan memutuskan harapan masa depan umat manusia. Anda harus dapat mempertimbangkan tingkat keparahan dan pro dan kontra, kata rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Hati Mo Kingshan menjadi dingin dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, yang mulia, yakinlah. Bahkan jika Mo Kingshan mati, aku sama sekali tidak akan mengatakan sepatah katapun. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi menganggup dan berkata, saya percaya Master Sekte Mo. Beberapa hari ini, Kaisar ini akan tinggal di Sekte Ziwei. Saya harap Sekte Master Mo tidak keberatan. Petik 2. Bab 2383, Pertemuan Bersejarah. Penantian ini adalah seribu tahun. Dalam celah spasial yang tersembunyi, Ye Yuan dan Qin Chow saat ini sedang berkultivasi. Senior, kamu benar-benar terlalu tangguh. Saya tidak pernah berani membayangkan bahwa seseorang dapat memahami empat hukum besar ini sampai tingkat seperti itu. Tapi kenapa aku tidak pernah mendengar tentangmu sebelum ini? Semakin lama dia menghabiskan waktu bersama Ye Yuan, semakin dia merasa tidak percaya. Bagaimana seseorang bisa menjadi mengerikan sampai tingkat seperti itu? Selama seribu tahun ini, ruang dan waktu Ye Yuan, dua hukum besar, dapat dikatakan berkembang setiap hari. Hukum tata ruangnya sudah mencapai peringkat dua sumber. Hukum waktu sudah mencapai 1 banding 300 juga. Orang harus tahu, ini adalah dua hukum tertinggi yang agung. Mampu maju satu inci dalam 10 ribu tahun sudah harus berterima kasih kepada bintang keberuntungan seseorang. Tapi Ye Yuan benar-benar melampaui imajinasi Qin Chow. Ye Yuan melirik Qin Chow dan berkata sambil tersenyum, masalah ini, mengatakan ini agak fantastis. Aku juga tidak tahu apakah mengajarimu ilmu pedang itu benar atau salah. Tapi sejak saya datang, saya harus melakukan sesuatu. Qin Chow bingung dan berkata, apa yang salah dengan mengajariku ilmu pedang? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, hal-hal ini, kamu tidak akan mengerti. Uh, bahkan aku sendiri tidak memahaminya. Di dunia ini, Ye Yuan menemukan bahwa kecepatannya dalam memahami hukum ruang waktu bahkan lebih cepat daripada di alam perang purba. Dia merasa bahwa ini mungkin karena melintasi ruang waktu. Hanya saja, kemunculannya yang tiba-tiba merusak keseimbangan dunia aslinya. Lalu, apakah masih ada makna dalam dirinya mengolah hal-hal ini? Untuk mengajar atau tidak mengajar Qin Chow, dia juga ragu-ragu sebelumnya. Untuk membunuh atau tidak membunuh anggota ras dewa, dia juga ragu-ragu sebelumnya. Tapi kemudian, dia menemukan hal-hal. Sejak dia datang ke sini, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, dia telah mengubah arah dunia. Lalu, apa bedanya melakukan lebih banyak atau melakukan lebih sedikit? Saat ini, di bawah ruang waktu ini, ras manusia jelas belum bangkit. Ye Yuan tidak tahu apakah ini adalah era di zaman terakhir. Tapi sejak dia datang, tidak ada salahnya meninggalkan ajaran Dao untuk membuat umat manusia menjadi sedikit lebih kuat. Melihat umat manusia diganggu oleh orang-orang seperti ini, tetapi tidak melakukan apa-apa, ini bukan gayanya, Ye Yuan. Oleh karena itu, dia pergi untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Dia sangat optimis tentang Qin Chow. Jadi dia bersedia menggunakan waktu seribu tahun untuk mengajarinya ilmu pedang. Dalam seribu tahun, Qin Chow sudah pergi dari alam Empirean dan menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Apakah kamu rindu rumah? Atau memikirkan seseorang? Ye Yuan memandang Qin Chow dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Wajah Qin Chow memerah tetapi masih menganggupkan kepalanya tanpa malu-malu. Beberapa hari ini, Qin Chow selalu agak terganggu saat berlatih pedang. Jadi bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu? Anak ini sedang memikirkan moh siaokau. Baik, setelah tidak keluar begitu lama, ini juga saatnya untuk keluar dan melihat-lihat. Ye Yuan bangkit dan berkata. Ekspresi Qin Chow berubah dan dia berkata, Senior, jangan. Anda saat ini sudah menjadi duri di mata ras surgawi. Bagaimana Anda bisa mempertaruhkan hidup Anda? Ye Yuan tersenyum dan berkata, mereka belum cukup memenuhi syarat untuk menangkapku. Ayo. Meskipun Gunung Laser Heaven Span tidak datang bersamanya, Ye Yuan menemukan bahwa dia dapat memobilisasi kekuatan gunung Laser Heaven Span melintasi ruang dan waktu. Melindungi rahasia surga dengan kekuatan Laser Heaven Span Mountain, tidak ada yang bisa menemukannya. Di Sekte Ziwei, pembangkit tenaga listrik sembilan tanda surgawi Dao Rilem belum pergi. Meskipun mereka tahu bahwa ada sedikit harapan untuk menemukan Ye Yuan, Miluo tidak menyerah. Tapi Ye Yuan diam-diam memasuki Sekte Ziwei. Bagaimana mungkin alam Dao Surgawi sembilan tanda tahap awal saja menemukannya? Kembali ke Sekte Ziwei, hal pertama bukanlah pergi dan melihat Mo Xiaokau tetapi memberi salam kepada Mo Qing Shan. Melihat Qin Chao, hati Mo Qing Shan bergetar hebat. Kamu, kamu menerobos ke alam Kaisar Surgawi begitu cepat. Sebelum Qin Chao pergi, dia hanyalah seorang Empirean Cakrawala ketiga. Hanya dalam waktu seribu tahun, dia sudah mencapai alam Kaisar Surgawi. Bagaimana mungkin Mo Qing Shan tidak terkejut? Setelah memberikan salam, Qin Chao tersenyum dan berkata, selama seribu tahun terakhir, senior berusaha keras untuk memperbaiki banyak pil obat ajaib untukku. Kira-kira seratus tahun yang lalu, saya menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Petik 2. Mo Qing Shan membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah master alkimia. Pil obat macam apa yang bisa mendorong Empirean Cakrawala ketiga menjadi alam Kaisar Surgawi dalam seribu tahun? Jika menjadi Kaisar Surgawi begitu mudah, lalu apa gunanya berkultivasi dengan pahit? Pemuda ini benar-benar misterius hingga ekstrim. Pada kenyataannya, energi spiritual berlimpah di era ini. Banyak obat roh yang tidak terlihat pada generasi selanjutnya semuanya dapat ditemukan di sini. Bagi Ye Yuan, dengan santai menyempurnakan beberapa pil obat peringkat tujuh benar-benar terlalu mudah. Setelah obrolan ringan, Mo Qing Shan dengan paksa menekan keadaan pikirannya yang terkejut dan berkata kepada Ye Yuan, Ye Yuan, kekuatan utama umat manusia kita telah menunggu seribu tahun untukmu di Sekte Ziwei hanya untuk bertemu denganmu. Ingin tahu apakah Anda bersedia bertemu dengannya? Petik 2. Ye Yuan agak terkejut dan berkata, Oh, apa yang terjadi? Mari kita dengarkan. Mo Qing Shan menceritakan seluruh rangkaian peristiwa tetapi menemukan bahwa ekspresi Ye Yuan tiba-tiba menjadi sangat menarik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda ini mengalami fluktuasi emosi. Kamu bilang dia disebut rahasia mendalam. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Ketika kedua orang itu bertemu, mereka sangat tenang di permukaan, tetapi itu sudah menggelegak di hati mereka. Apa rahasia mendalam Kaisar Surgawi terkejut adalah bahwa seorang seniman bela diri Kaisar Surgawi Rilem muncul di Ziwei Sekte dan dia sebenarnya benar-benar tidak mengerti. Yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa rahasia mendalam ini bukanlah rahasia mendalam lainnya. Maka orang ini harus menjadi ayah dari rahasia mendalam dari generasi masa depan. Dia adalah eksistensi kuat yang mengorbankan dirinya untuk melindungi rahasia surga. Hanya sampai saat ini Ye Yuan tiba-tiba menyadari kebenaran, di era mana dia tiba. Dia benar-benar kembali ke era ayah rahasia mendalam generasi masa depan dalam sebuah kecelakaan yang timbul dari banyak penyebab. Pada saat ini, rahasia mendalam Kaisar Surgawi di depannya belum mati. Jelas, rencana kolosal dari berbagai ras belum benar-benar dimulai. Lalu sekarang, apakah itu tahun-tahun sebelum kemakmuran besar umat manusia? Apakah saya meninjau kembali sejarah atau apakah periode sejarah ini benar-benar ada? Kenapa aku merasa semuanya adalah mimpi? Apa itu ruang dan waktu? Keberadaanku seperti apa? Melihat ayah rahasia mendalam Kaisar Surgawi, hati Ye Yuan menghasilkan lebih banyak pertanyaan. Dia melakukan perjalanan melalui ruang waktu, tetapi apakah periode ruang waktu ini benar-benar ada? Jika tidak benar-benar ada, sejarah adalah segala sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi jika itu benar-benar ada, lalu dia dihitung sebagai apa? Dia tidak bisa mengetahuinya setelah memeras otaknya. Benar-benar ajaib, kamu jelas berdiri di depanku, tapi kenapa aku merasa kamu tidak ada? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi memecah kesunyian terlebih dahulu, berseru dengan ekspresi terkejut. Pencapaiannya di jalan ramalan telah lama mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan Celestial Master Miluo dari ras dewa lebih rendah darinya di jalan ini. Bisa dibayangkan betapa hebatnya kekuatannya. Tetapi orang yang hidup berdiri di depannya, namun dia memberi rahasia mendalam Kaisar Surgawi perasaan yang sangat tidak nyata. Betapa menggelikan perasaan semacam ini. Dia telah membayangkan berbagai macam situasi pertemuan tetapi tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi seperti ini. Ye Yuan juga kembali sadar dari keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum, Mungkin, perasaanmu benar. Aku benar-benar tidak ada. Atau haruskah aku mengatakan bahwa aku adalah eksistensi yang spesial? Murid rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengerut. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dia dapatkan sebenarnya adalah jawaban seperti itu. Bab 2384, Tebakan Yang Menakutkan Keberadaan spesial yang luar biasa. Tidak heran Kaisar ini tidak dapat menghitung Anda tidak peduli bagaimana saya menghitung. Mungkin Anda benar-benar dikirim oleh surga untuk menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan yang ekstrim. Layak bagi saya untuk menunggu seribu tahun di sini dengan susah payah. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, Orang yang menyelamatkan umat manusia bukanlah aku, tapi kamu, senior. Murid rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengerut dan dia berkata dengan cemberut, Apakah kamu tahu sesuatu? Ye Yuan menganggup dan berkata, Saya pikir saya harus tahu apa itu. Sepertinya senior sudah mulai bergerak. Kemudian datang untuk mencari saya kali ini, apakah Anda ingin merekrut saya? Bagaimana kamu tahu? Kejutan rahasia mendalam Kaisar Surgawi ini sama sekali tidak signifikan. Keberadaan DCD adalah rahasia mutlak. Bahkan di antara manusia, sangat sedikit orang yang mengetahuinya juga. Dia bisa memastikan bahwa DCD tidak pernah berhubungan dengan Ye Yuan sebelumnya. Jadi bagaimana anak ini tahu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Senior, terima saja seperti yang saya duga. Masalah dia melintasi ruang waktu benar-benar terlalu fantastis. Bahkan untuk Grand Ancestor Spachetime Sanghang, juga tidak mungkin untuk dengan mudah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Oleh karena itu, dia bertransmigrasi kembali benar-benar hanya kecelakaan. Kemungkinan besar, bahkan Sanghang juga tidak mengharapkannya. Tetapi kata-kata ini menjadi lebih misterius dan sulit dipahami di telinga rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Tatapannya menjadi gelap, dan dia berkata, Baiklah, karena Anda tidak mau mengatakannya, maka leluhur ini tidak akan bertanya lagi. Tapi saya pikir aspirasi kita harus sama, kan? Petik 2. Tindakan dan perilaku Ye Yuan, dia telah memperhatikannya. Tampaknya lebih berani daripada bijaksana, tetapi dalam kenyataannya, itu sangat teliti. Lebih penting lagi, pengaruh pertempuran Ye Yuan sangat luas. Bisa dikatakan, hal-hal yang tidak nyaman dilakukan Desi Dei, Ye Yuan melakukannya. Sebelumnya, beberapa hal yang diluncurkan oleh Desi Dei menjadi jauh lebih nyaman. Dalam seribu tahun ini, meskipun Jianru Feng tidak aktif di Desi Dei, dia menerima berita di sana satu demi satu. Pengaruh tak terlihat yang diberikan oleh pertempuran Ye Yuan ini kepada orang-orang terlalu besar. Dalam pemahaman masa lalu, Ras Surgawi tidak terkalahkan. Tapi penampilan Ye Yuan benar-benar mematahkan kutukan ini. Dia mengatakan kepada dunia bahwa selama pemahaman hukum Anda cukup kuat, Anda bisa mengalahkan, atau bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi. Dan inilah tepatnya alasan mengapa Ye Yuan melakukannya. Ras manusia terlalu bodoh, pemahaman mereka telah ditipu oleh Ras Surgawi, dan membutuhkan seseorang untuk datang dan mematahkan pemahaman yang melekat ini. Karena tidak ada yang akan melakukannya, maka terserah dia untuk melakukannya. Ye Yuan menganggup dan berkata, apa yang telah dilakukan senior, junior mengagumi tanpa henti. Jianru Feng berkata, apa yang Anda duga pada dasarnya semuanya benar. Tapi ada sesuatu yang Anda salah. Leluhur ini tidak di sini untuk meminta Anda, tetapi untuk mengundang Anda ke DECD untuk menjadi instruktur kepala. Kali ini, giliran Ye Yuan yang terkejut. Dia berpikir bahwa Jianru Feng akan fokus merawatnya. Namun, Jianru Feng sebenarnya mengundangnya untuk kembali dan memelihara orang lain. Dia benar-benar tidak dapat memprediksi hasil ini. Senior, apakah kamu melakukan kesalahan? Anda lihat, saya hanya Kaisar Surgawi Cakrawala ke-7. Ye Yuan berkata dengan curiga. Meskipun seribu tahun telah berlalu, wilayahnya hanya meningkat ke alam dunia tahap akhir, setara dengan Kaisar Langit-Langit ke-7. Sedikit kultivasi ini harus dipertimbangkan banyak ketika ditempatkan di DECD. Membuatnya pergi dan mengajar orang-orang, akankah pembangkit tenaga listrik Deva Rilem itu diyakinkan? Tapi Jianru Feng berkata dengan tegas, kamu tidak perlu mencurigai apapun. Leluhur ini belum mencapai titik di mana saya kacau karena usia. Meskipun ada banyak ahli dalam DECD, dalam hal pemahaman hukum, mereka jauh lebih buruk daripada Anda. Apa yang Anda lebih buruk dari mereka hanyalah ranah kultivasi. Ini bukan tidak mungkin untuk menebusnya. Petik 2 Di mata para jenius sejati, ranah kultivasi tidak pernah ada perbedaan. Disparitas sejati adalah dalam hal hukum. Berbagai ras ditekan oleh ras dewa, sangat terbatas dalam hal pemahaman hukum. Ras manusia sepertinya memiliki populasi yang besar, tetapi tidak banyak ahli sejati. Pembangkit tenaga alam deva itu sebagian besar berhasil melampaui kesengsaraan secara kebetulan. Dalam hal kekuatan tempur, beberapa alam deva bahkan tidak sebagus delapan tanda puncak ras dewa. Oleh karena itu, bukan karena berbagai ras tidak ingin memberontak, tetapi mereka benar-benar kuat untuk memberontak. Jianru Feng berkata dengan ekspresi serius. Ketika Ye Yuan mendengar, dia menunjukkan tatapan serius. Tidak heran ketika dia kembali ke zaman sebelumnya, dia menemukan bahwa seniman bela diri di sini tidak sekuat yang dia bayangkan. Menurut apa yang dia lihat dan dengar di waktu dan ruang lain, zaman kuno seharusnya adalah saat umat manusia paling mulia. Era ini memiliki pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik yang mengejutkan surga. Terutama delapan belas leluhur besar, mereka adalah eksistensi menakutkan yang bisa bersaing dengan nenek moyang ras dewa. Tetapi bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti Kincau sangat lemah terlepas dari apakah itu metode kultivasi atau teknik bela diri. Ini jelas tidak terlalu logis. Bahkan ketika Empyrean Fas Universe memberinya pedang tulang, dia juga memiliki ekspresi menghina di wajahnya terhadap para jenius manusia generasi selanjutnya. Adapun Grand Ancestor Spacetime Sanghang, itu bahkan lebih tanpa berkata. Tetapi ketika Ye Yuan kembali ke era ini, dia menemukan bahwa ini tidak terjadi sama sekali. Ini juga untuk mengatakan bahwa umat manusia belum mencapai waktu yang paling mulia. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Ye Yuan memikirkan kemungkinan tertentu, dan ekspresinya berubah liar, gelombang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Rahasia mendalam kaisar surgawi generasi sebelumnya masih hidup. Kedelapan belas nenek moyang belum muncul. Umat manusia belum menyambut eranya yang paling mulia. Ras manusia lemah, namun, ada begitu banyak jenius di era ini. Apa yang tidak mereka miliki bukanlah kejeniusan tetapi warisan. Petik 2 Energi spiritual berlimpah, para jenius berlimpah seperti bulu lembu, semua prasyarat agar umat manusia menjadi kuat sudah disediakan. Orang dapat mengatakan bahwa semuanya sudah siap kecuali untuk elemen penting. Petik 2 Saat ini, rahasia mendalam kaisar surgawi generasi sebelumnya memintanya untuk kembali dan menjadi instruktur kepala. Bukankah itu berarti bahwa peristiwa besar yang dibicarakan Sang Hang, ada hubungannya dengan saya? Mungkinkah, era umat manusia yang tak tertandingi di kemudian hari, itu sebenarnya diciptakan sendiri olehku? Ini, ini juga terlalu konyol, kan? Pikiran Ye Yuan berputar seperti kilat, sebuah ide menakutkan terbentuk di benaknya. Meskipun ide ini sangat tidak masuk akal, semakin dia menganalisisnya, semakin besar kemungkinan dia merasakannya. Karena dalam hal waktu, rahasia mendalam kaisar surgawi era ini harus mengorbankan dirinya tidak lama kemudian. Jika bukan karena dia, siapa lagi yang dimiliki umat manusia yang bisa melangkah maju, dan memberi mereka dao besar yang sebenarnya? Jian Rufeng sendiri juga mengatakan apa yang disebut pembangkit tenaga listrik itu sama sekali tidak bagus dalam hal pemahaman hukum. Meskipun pemahaman hukum Ye Yuan sendiri belum mencapai puncak kesempurnaan, pemahaman hukum bervariasi dari orang ke orang. Apa yang harus dia lakukan bukanlah untuk memegang tangan mereka dan mengajar satu per satu, tetapi untuk mengajari mereka cara memasuki dao. Selama dia membawa mereka dalam perjalanan, mereka akan mengembangkan metode kultivasi dan teknik bela diri yang kuat sendiri, dan berjalan menuju puncak sejati. Sama seperti Spacetime Reversal Chaos, gerakan ini, jika hukum ruang waktu Ye Yuan terus berkembang, gerakan ini sama sekali tidak akan berkembang. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan dipenuhi rasa takut. Ini terlalu menakutkan. Lalu apa sebenarnya dia? Apakah dia orang zaman ini, atau orang zaman itu? Seluruh orangnya menjadi kacau dalam sekejap. Ruang waktu, ruang waktu, apa sih kamu? Aku ini apa? Dimana aku sekarang? Siapa aku di dunia ini? Ye Yuan berteriak dengan gila di dalam hatinya, dia ingin mencari tahu semua ini. Tapi, tidak peduli bagaimana dia berteriak, itu juga sia-sia. Bab 2385, di bawah satu orang dan di atas jutaan. Apa yang salah denganmu? Jian Rufeng melihat bahwa ekspresi Ye Yuan tidak benar, dan dia bertanya dengan agak terkejut. Bocah ini sama sekali tidak merasa tidak nyaman saat melihatnya. Dia mengundangnya untuk menjadi instruktur kepala, dan dia diliputi oleh bantuan yang tidak terduga sampai seperti ini. Bagaimana dia bisa tahu seberapa besar kejutan di hati Ye Yuan saat ini? Apakah ini gangguan ruang waktu, atau pengulangan sejarah? Apakah dia ada dalam sejarah, atau apakah ini ruang waktu yang lain? Atau apakah ini hanya mimpi? Semuanya, setiap hal, mereka tidak diketahui. Mungkin Dewa tahu, tetapi tidak mungkin baginya untuk memberi tahu Ye Yuan. Ye Yuan dengan paksa menekan kengerian di hatinya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Oke, aku berjanji padamu. Mendengar bahwa Ye Yuan begitu lugas, Jian Rufeng tersenyum. Rencana jenius yang tiada taranya selalu berada di tengah-tengah kemajuan. Hanya saja, berapa banyak hasil yang bisa dicapai rencana ini, bahkan dia tidak tahu di dalam hatinya. Fondasi ras manusia terlalu buruk. Di bawah fondasi seperti itu, berapa lama yang dibutuhkan sebelum mereka dapat mencapai perkembangan besar dan mencapai tingkat bersaing dengan ras surgawi. Prestasi Jian Rufeng di jalur ramalan memang tak tertandingi. Tapi dia hanya varian di antara manusia. Sangat mudah untuk menyalakan api, tetapi sulit untuk menghasilkan sesuatu dari ketiadaan. Ingin membuat metode kultivasi yang kuat dari udara tipis, menciptakan teknik bela diri yang tangguh, biarkan klan mereka memahami hukum, itu adalah sesuatu yang sesulit naik ke surga. Tapi penampilan Ye Yuan seperti mercusuar di malam yang gelap. Jejak keraguan terakhir Jian Rufeng juga hilang. Semuanya sudah siap kecuali untuk elemen penting. Ye Yuan adalah elemen penting itu. Hahaha, oke, dengan Anda di sekitar, leluhur ini dapat yakin. Jian Rufeng berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan membungkuh hampir ke tanah ke arah Jian Rufeng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, rahasia mendalam senior adalah benar, melelahkan pikiran dan tubuh Anda untuk umat manusia, sampai jantung Anda berhenti berdetak. Tolong terima busur dari junior. Petik 2 Ekspresi Jian Rufeng berubah liar dan dia berkata dengan terkejut, apa yang kamu tebak lagi? Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, ratusan juta orang jenius berkumpul bersama, awalnya mungkin tidak ada apa-apa. Tetapi setelah bakat mereka berkembang sepenuhnya, bagaimana orang menakjubkan semacam itu bisa tersembunyi dari mata dan telinga guru surgawi miluo. Dan untuk menyembunyikan operasi rahasia surga dari ratusan juta orang jenius, bahkan senior pun tidak dapat dengan mudah mencapainya juga, kan? Jian Rufeng memandang Ye Yuan dengan kaku dan baru sadar setelah beberapa saat, berkata, mampu bertemu dengan adik kecil benar-benar merupakan berkah besar dari banyak sekali ras. Saya masih tidak tahu apa yang disebut adik kecil. Petik 2 Kamu Yuan, tapi senior, saya hanya berharap Anda sendiri yang tahu nama ini. Di depan yang lain, senior bisa memanggilku sebagai Jiking Yun. Atas perintah kekuatan gaib, Ye Yuan membuat permintaan ini. Jian Rufeng tidak yakin apa artinya, tetapi permintaan ini tentu saja bukan apa-apa, dia langsung menyetujuinya. Jelas tidak ada jejaknya dalam sejarah yang sebenarnya. Ye Yuan bahkan merasa bahwa dia tidak pernah ikut serta dalam pertempuran kiamat sama sekali. Kalau tidak, dengan bakatnya, mengapa dia tidak dikenal publik? Lebih jauh lagi, bagaimana masalah ini masih harus dilakukan dan dilakukan sebelum dia tahu. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak berencana menggunakan nama aslinya. Tapi Ye Yuan nama ini, Ye Yuan masih memberi tahu Jian Rufeng. Ini adalah rasa hormat terhadapnya. Sama seperti ini, Ye Yuan pergi dengan Jian Rufeng. Dan orang-orang yang pergi bersamanya juga Qin Cao dan Mo Xiaokao. Mereka menjadi anggota rencana jenius yang tiada taranya, bergabung dengan Dei Sidi. Di istana bawah tanah Dei Sidi, sekelompok petinggi berkumpul di sini. Ada sekelompok pembangkit tenaga listrik Dei Farilem. Beberapa menatap Ye Yuan dengan heran. Rahasia mendalam Lord tersisa selama seribu tahun, itu untuk menunggu anak ini. Kemampuan apa yang dimiliki anak ini, untuk benar-benar dapat membuat yang mulia mengesampingkan urusan Dei Sidi, dan menunggu seribu tahun. Jian ini pergi selama seribu tahun. Selama periode waktu ini, semua orang telah bekerja keras. Tatapan Jian Rufeng menyapu saat dia berkata. Saat semua orang mendengar, mereka berulang kali mengatakan tidak berani. Dalam Dei Sidi, Jian Rufeng adalah otoritas mutlak. Dia menciptakan Dei Sidi sendirian, merekrut kekuatan besar teratas dan orang-orang yang bercita-cita tinggi dari semua ras di bawah komandonya. Dei Sidi mampu berkembang ke skala hari ini, itu hampir semua karena pekerjaan Jian Rufeng sendiri. Jika bukan karena dia melindungi rahasia surga, bagaimana mungkin apa yang mereka lakukan bisa disembunyikan dari mata dan telinga guru surgawi Miluo. Tuan-tuan, mulai hari ini dan seterusnya, Dei Sidi mendirikan jabatan kepala instruktur. Posisi ini, statusnya adalah yang kedua setelah Kaisar ini, mengendalikan semua pihak. Dia dapat memobilisasi semua sumber daya Dei Sidi dan memerintahkan semua orang di Dei Sidi. Bila perlu, itu termasuk Kaisar ini. Petik 2. Ekspresi Jian Rufeng menusuk, tatapannya menyapu semua orang saat dia mengucapkan kata-kata itu perlahan. Saat kata-kata ini keluar, napas semua orang menjadi tidak teratur. Mereka tidak tahu mengapa saat rahasia mendalam Lord kembali, dia tiba-tiba mengatur posisi seperti itu. Tetapi mereka secara alami sangat berharap bahwa posisi ini akan jatuh pada mereka. Adapun Yeyuan, mereka tidak pernah memikirkannya. Bagaimanapun, ranah kultifasi Yeyuan terlalu rendah. Dia masih junior. Jian Rufeng yang sangat memikirkannya hanya memikirkan masa depannya, itu saja. Kepala instruktur posisi ini bisa dikatakan di bawah satu orang dan di atas jutaan. Itu tidak akan diserahkan kepada anak nakal seperti itu tidak peduli apa. Petinggi Dei Sidi berkata, Tuan rahasia yang mendalam, Tuan Wichglut bekerja keras dan memberikan jasa besar. Dia pantas mendapatkan posisi ini. Kami pasti akan mendukung keputusanmu. Seseorang setuju dan berkata, Itu benar, posisi ini, selain dari Lord Wichglut, tidak ada yang lebih cocok. Meskipun semua orang berharap menjadi instruktur kepala ini, mereka semua jelas bahwa tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini selain Wichglut. Wichglut tidak berbicara, dia hanya menatap Jian Rufeng dengan mata tajam. Dia tahu bahwa posisi ini pasti miliknya. Jian Rufeng melambaikan tangannya dan berkata, Semua tujuan Dei Sidi kami adalah demi kebangkitan berbagai ras. Kami tidak membutuhkan hal-hal seperti dipromosikan berdasarkan senioritas. Jika segudang ras tidak menjadi kuat, jadi bagaimana bahkan jika Kaisar ini memberikan posisi ini kepadanya. Kami masih hanya sekelompok babi dan domba yang dipelihara, tanpa martabat. Kepala instruktur yang saya bicarakan bukanlah Wichglut, tapi... Saat dia berkata, dia mengalihkan pandangannya ke arah Ye Yuan dan perlahan berkata, dia berdengung. Seluruh aola utama meledak sekaligus. Apa? Membiarkan anak nakal yang masih basah di belakang telinganya menjadi instruktur kepala, menjaga semua pihak tetap terkendali. Apa? Lelucon macam apa ini? Bocah ini hanyalah Kaisar Langit-Langit ketujuh. Kemampuan apa yang dia miliki untuk mengambil posisi kepala instruktur ini? Petik 2. Rahasia mendalam Lord, apakah Anda bercanda dengan kami? Hasil ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Menjadikan Junior Rilem Kaisar Surgawi menjadi instruktur kepala, kualifikasi apa yang dia miliki. Posisi ini, bahkan jika mereka bergiliran satu per satu, itu juga bukan giliran Ye Yuan. Siapa di antara mereka yang tidak melakukan yang terbaik dengan hati-hati untuk D.C.D., melewati api dan air. Tapi sekarang, seorang bocah yang muncul entah dari mana, dia tiba-tiba naik di atas kepala mereka. Bagaimana mereka bisa diyakinkan? Bahkan Witch Club juga melihat ke arah rahasia mendalam Kaisar Surgawi dengan kaget, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mengenalnya. Pada saat ini, perasaan asam muncul di hatinya, tidak bisa dihilangkan. Antara dia dan rahasia mendalam bisa dikatakan sebagai persahabatan hidup dan mati. Tapi hari ini, dia merasa ditinggalkan. Bab 2386, Spar Aula Alkimia adalah aula D.C.D. yang sangat penting. Aula ini memikul tanggung jawab semua penyempurnaan pil obat D.C.D. Dan orang yang langsung mengendalikan aula ini adalah Witch Club. Witch Club adalah alkemis terkuat di D.C.D. Kekuatan alkimianya hampir mencapai tingkat aturan. Tapi hari ini, suasana di aula alkimia agak aneh. Banyak alkemis kuat berkerumun di sekitar Witch Club. Masing-masing dari mereka sangat marah. Yang mulia, bocah itu jelas-jelas menggertakmu. Hari pertama dia menjabat, dia datang ke aula yang Anda pimpin. Bukankah ini langkah pembuka? Aku benar-benar tidak tahu ada apa dengan Lord Profond Secrets menjadikan bocah seperti ini sebagai kepala instruktur dan bahkan naik ke atas kepala yang mulia. Yang mulia, tunggu. Kami pasti akan menjatuhkannya hari ini. Hanya berdasarkan orang-orang seperti dia, seorang anak kecil dari alam Kaisar Surgawi, dia juga ingin ikut campur di aula alkimia. Ternyata setelah Ye Yuan menjabat, aula pertama yang dia datangi adalah aula alkimia. Dan yang bertanggung jawab atas aula ini juga adalah Wichklut. Dalam pandangan semua orang, ini secara alami menjadi Ye Yuan memprovokasi Wichklut. Ini sengaja menekannya. Pada saat ini, sudah ada banyak orang yang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mereka semua tahu tentang kekuatan tempur Ye Yuan. Tetapi mereka belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Ye Yuan juga tahu alkimia. Bahkan jika mereka pernah mendengarnya sebelumnya, mereka juga tidak akan menganggapnya serius. Seorang bocah alam Kaisar Surgawi datang untuk memprovokasi aula alkimia. Ini mencari penolakan. Untuk berbicara tentang pembangkit tenaga listrik Alchemy Hall ini, ada sebagian besar yang dipersiapkan oleh Wichklut. Desidis Alchemy Hall bisa dikatakan sebagai yang terkuat dari seluruh ras Heaven Spunworld, bukan salah satu dari mereka. Orang-orang ini semua setia kepadanya. Oleh karena itu, Ye Yuan ingin datang sekarang, masing-masing dari mereka terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh, mengumpulkan segalanya untuk memberi pelajaran pada Ye Yuan. Alchemy Hall berkerut dan dia berkata, kalian semua jangan main-main. Instruktur kepala ini diputuskan oleh rahasia mendalam broter mengesampingkan semua keberatan, bocah ini pasti memiliki aspek luar biasa. Setelah dia datang, lihat dulu kemampuan apa yang dia miliki sebelum berbicara. Tentu saja, jika dia hanya memegang posisi tanpa kualifikasi, aku tidak akan pernah membiarkan dia ikut campur di aula alkimia. Setelah semua orang mendengar, mereka hanya bisa menganggupkan kepala. Tapi ekspresi mereka semua acuh tak acuh. Memasuki aula alkimia, Ye Yuan merasakan suasana aneh ini. Sepertinya tatapan semua orang yang memandangnya sangat bermusuhan. Tapi dia tidak peduli, sepanjang jalan, dia telah melihat terlalu banyak tatapan seperti itu. Dia secara alami tidak datang ke aula alkimia untuk membuat perubahan drastis pada organisasi setelah mengambil alih, dan itu juga bukan untuk memberi pelajaran kepada siapapun. Dalam pemahamannya, ras dewa sangat mengkhawatirkan jalur alkimia ras manusia. Ini juga untuk mengatakan bahwa, jalur alkimia ras manusia zaman sebelumnya dikembangkan belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan begitu banyak master top di zaman terakhir, jalur alkimia pasti telah memberikan kontribusi kekuatan yang luar biasa. Aula alkimia, bisa dikatakan sebagai pabrik untuk menciptakan para ahli. Oleh karena itu, Ye Yuan memilih aula alkimia sebagai perhentian pertamanya. Perlahan berjalan di depan Witch Club, Ye Yuan sedikit menganggup dan langsung ke intinya, Witch Club Senior, saya datang hari ini untuk menyaksikan kekuatan Alchemy Hall. Hati Witch Club secara alami tidak akan setenang yang dia tunjukkan. Tidak peduli bagaimana dia mengisyaratkannya secara implisit, mengatakan bahwa pandangan ke depan rahasia mendalam pasti tidak akan salah. Dia bukan orang yang cemburu, jika tidak, dia juga tidak akan begitu dipercaya oleh rahasia mendalam. Tapi, memiliki bocah alam Kaisar Surgawi naik di atas kepalanya, dia merasa agak aneh tidak peduli apa. Semua orang di sini, bagaimana teman mudaji berencana untuk menyaksikannya? Witch Club berkata dengan acuh tak acuh. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini adalah penyempurnaan pil secara alami. Sebelum Witch Club berbicara, seorang penatua mencibir dan berkata, memurnikan pil. Tuan Kepala Instruktur, apakah Anda tahu cara memurnikan pil? Petik 2. Ya, ingin mencari kesalahan? Itu juga bukan giliran Anda, bayi kecil ini, untuk datang dan menunjuk. Ingin memeriksa kekuatan kami? Bukankah seharusnya Anda sendiri yang menunjukkan sedikit kekuatan terlebih dahulu? Petik 2. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, enyahlah secepat mungkin. Lord Witch Club mengelola Alchemy Hall dengan baik, tempat ini tidak perlu dikhawatirkan oleh Lord Chief Instruktor. Saat Ye Yuan membuka mulutnya, itu segera menimbulkan cemohan. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan mungkin tahu alkimia, tapi itu pasti biasa-biasa saja. Seorang dubler ingin pamer di hadapan mereka, para master ini. Tidak mungkin. Witch Club ingin membuka mulutnya untuk menghentikan semua orang, tetapi ketika kata-kata itu mencapai ujung lidahnya, dia menelannya kembali. Hal-hal lama ini secara alami tidak akan kekurangan kelihayan. Mereka melakukannya dengan sengaja, mencoba memprovokasi Ye Yuan. Kepala instruktur benar-benar berselisih dengan Aula Alkimia begitu dia datang, lihat apakah dia masih harus menghadapi untuk datang atau tidak. Namun, reaksi Ye Yuan agak di luar dugaan mereka. Itu hanya untuk melihatnya tersenyum tipis. Dia berkata, Pil pemurnian ya, saya masih memiliki sedikit pemahaman. Karena semua orang ingin menyaksikan kekuatanku, maka aku akan menerimanya dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Mata sekelompok fogei tua menyala. Anak ini ada di sini untuk mencari pelecehan. Seorang tetua segera melangkah maju dan berkata, saya akan bersaing dalam Alkimia dengan Anda. Jika kamu kalah, kamu tidak diizinkan untuk datang ke Aula Alkimia di masa depan. Petik 2 Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, senior ini, aku tidak punya rencana untuk bersaing denganmu. Saat penatua itu mendengar, dia tersenyum dingin dan berkata, apa, tidak bersaing dengan saya, apakah Anda masih ingin menemukan murid bintang tujuh untuk bersaing? Itu juga tidak mungkin. Saat kata-kata ini keluar, itu segera menimbulkan gelombang tawa. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan hanya bisa bersaing dalam Alkimia dengan murid bintang tujuh dan bintang delapan. Itu benar-benar tidak pada level yang sama dengan mereka. Tapi Ye Yuan hanya tersenyum dan menatap Witch Club dan berkata, Witch Club Senior, saya mendengar senior Profound Screts mengatakan bahwa Anda adalah orang nomor satu di jalur Alkimia DCD, kekuatan Alkimia Anda sangat kuat. Mengapa Anda dan saya tidak berdebat? Biarkan semua orang memperluas wawasan mereka juga. Petik 2 Senyum semua orang segera berubah kaku di wajah mereka. Bahkan Witch Club sendiri juga terlihat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar akan menantangnya. Meskipun dia mengatakannya dengan bijaksana, ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan. Apa aku salah dengar? Dia, dia akan menantang Lord Witch Club. Anak ini tidak akan kehilangan akal, kan? Saya masih berpikir bahwa Lord Profound Screts menemukan seseorang yang luar biasa, bermain-main begitu lama. Ternyata dia bodoh. Setelah tercengang, ada lebih banyak ejekan yang tak terkendali. Mengenai perilaku Ye Yuan dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, mereka semua mengangkat hidung mereka dengan jijik, dipenuhi dengan penghinaan. Setelah Witch Club tertegun sejenak, dia juga tersenyum cerah dan berkata, baiklah. Orang tua ini juga ingin menyaksikan kekuatan kepala instruktur. Oleh karena itu, di tengah gelombang ejekan, Ye Yuan dan Witch Club memulai pertempuran alkimia. Melihat obat-obatan roh yang disiapkan di depannya, Ye Yuan memiliki ekspresi iri di wajahnya. Nilai obat-obatan roh ini tidak tinggi, tetapi mereka sudah benar-benar punah di generasi selanjutnya. Ye Yuan belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Jalur alkimia ras manusia yang gagal direvitalisasi, kemungkinan besar ada hubungannya dengan ini juga. Teman mudaji, kamu bisa mulai, kata Witch Club. Ye Yuan menganggupkan kepalanya, menjentikan jarinya, diagram Tai Chi tiba-tiba mekar. Kekuatan sumber alcemi dao yang misterius tiba-tiba turun. Setelah pertempuran dengan leluhur kedokteran, sumber dao alkimia Ye Yuan sudah menembus ke peringkat tiga. Selanjutnya, dia melihat sekilas kekuatan aturan dalam pertempuran itu. Dia sudah mengintegrasikan jejak kecil dari kekuatan aturan di alcemi daonya. Saat dia bergerak, semuanya, ekspresi mereka berubah. Bab 2387 memberi tanah. Peringkat tiga sumber. Terlalu tak terbayangkan, seorang kaisar surgawi benar-benar memahami sumber alcemi dao peringkat tiga. Apakah pemahaman ini sedikit? Anak ini benar-benar bisa berpura-pura. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk menantang Lord Witch Club. Petik dua. Namun, Lord Witch Club telah memahami sumber peringkat empat. Anak ini masih akan kalah. Merasakan kekuatan sumber yang melonjak ini, semua orang sangat terkejut. Baru pada saat itulah mereka memahami konsep seperti apa yang sedikit dipahami yang dibicarakan Yeyuan. Jika sumber peringkat tiga juga sedikit memahami, bukankah mereka akan menjadi idiot alkimia? Namun, mereka masih tidak optimis tentang Yeyuan. Mampu menjadi sama terkenalnya dengan rahasia mendalam kaisar surgawi, Witch Club secara alami bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Tapi dia saat ini juga sangat terkejut. Baru saja, dia benar-benar memendam niat untuk memberi Yeyuan pelajaran juga, membuatnya mundur dalam menghadapi kesulitan. Tapi siapa yang tahu bahwa alam alkimia Dao Yeyuan sebenarnya sangat tinggi? Witch Club berpikir dalam hatinya, bakat Marsial Dao Bocah ini sangat menakutkan, mengapa pencapaian jalur alkimianya bahkan di atas jalur bela dirinya. Apakah benar-benar ada orang yang mengerikan di dunia ini? Tidak heran rahasia mendalam memilihnya. Diberi waktu, anak ini pasti akan membuat prestasi besar. Hanya saja, dia sebagai kepala instruktur, apakah dia cukup memenuhi syarat? Dalam sekejap mata, Yeyuan sudah membuat sketsa bentuk embryo dari pil kuasi Dao. Ketika Witch Club melihat bentuk embryonik pil obat ini, dia bahkan lebih terkejut lagi di dalam hatinya. Bentuk embryonik ini bisa dinilai sempurna. Witch Club adalah seorang ahli alkimia Dao. Jadi bagaimana dia tidak tahu? Bahkan dia tidak bisa tampil lebih baik dari Yeyuan juga. Dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, Witch Club bergerak. Saat dia mengambil alih, hatinya bergetar hebat. Dia menemukan bahwa struktur pil obat Yeyuan terlalu indah. Itu sangat indah sampai dia benar-benar berada dalam situasi yang sulit. Kecerobohan tunggal, dan itu akan merusak bentuk embryo dari pil obat ini. Dengan begitu, dia akan dikalahkan. Orang nomor satu jalur alkimia yang bermartabat, benar-benar kalah dari seorang alkemis Rilem Kaisar Surgawi. Bagaimana dia akan tetap tinggal di aula alkimia di masa depan? Awalnya, dia memiliki mentalitas bermain bersama dengan Yeyuan. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain meningkatkan semangatnya 120% dan mengeluarkan semua kekuatannya. Bagaimana alkimia Dao anak ini bisa begitu menakutkan? Saya menghadapi sumber peringkat 3 dengan sumber peringkat 4, dan saya benar-benar merasa kemampuan saya jauh dari keinginan saya. Apa yang kurang dalam hal ini? Wichklut merasa ada sesuatu yang terhalang di benaknya. Dalam berbagai ras, dia, Wichklut, hanya mengagumi satu orang. Orang itu adalah rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Ini karena orang lain sama sekali tidak layak memasuki pandangannya. Tetapi setelah menyaksikan alkimia Dao Yeyuan, penilaiannya terhadap Yeyuan segera mencapai tingkat rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Karena dia lebih rendah dari Yeyuan dalam hal alkimia. Jika pemahaman ranahnya dan Yeyuan sama, dia sama sekali bukan tandingan Yeyuan. Kedua orang itu bola balik, memukau semua orang yang hadir. Tingkat pertarungan ini, ini masih pertama kalinya mereka melihatnya. Di aula alkimia, tidak ada orang yang bisa berdebat tentang Dao dengan Wichklut sama sekali. Dia adalah eksistensi yang menjulang di atas semua orang, sosok tingkat Ayah Baptis. Statusnya adalah yang terpenting. Tapi hari ini, ketika lawan yang setara dengannya muncul, semua orang benar-benar menyadari betapa menakutkannya kekuatan alkimia Wichklut. Jika demikian, lalu seberapa kuat Yeyuan yang melawan Wichklut sampai mereka seimbang. Semua orang menatap tercengang dengan mulut ternganga. Terutama penatua yang ingin bersaing dengan Yeyuan dalam alkimia sebelumnya, wajahnya saat ini benar-benar merah karena malu. Kekuatannya tidak lemah, tetapi menghadapi Yeyuan, dia mungkin bahkan tidak bisa melawan. Ekspresi seorang penatua jelek ketika dia berkata, Mungkinkah itu kesalahpahaman saya? Mengapa saya merasa bahwa Lord Wichklut tampaknya kurang kuat? Petik 2 Wichklut adalah keberadaan seperti dewa di hati mereka. Tetapi di depan mata mereka, keberadaan seperti dewa ini benar-benar tampak sangat tegang. Penatua lain juga memiliki ekspresi jelek saat dia berkata, Itu tidak mungkin. Itu pasti kesalahpahaman Anda. Bagaimana mungkin Lord Wichklut kalah dari anak ini? Tiba-tiba, Wichklut merasakan tekanannya sedikit meredah. Di tengah penyempurnaan pil, dia tiba-tiba merasa teknik Yeyuan tidak sesempurna itu lagi. Tiba-tiba menjadi lebih mudah baginya untuk menanganinya. Wichklut senang, berpikir pada dirinya sendiri bahwa anak laki-laki ini kekurangan stamina. Bagaimanapun, menyempurnakan pil Sudodao adalah sesuatu yang sangat menguras kekuatan mental. Untuk seseorang yang berada di alam kaisar surgawi, itu masih sedikit kuat. Dengan cara ini, Yeyuan mungkin lebih kelelahan di paru kedua. Jika demikian, maka dia masih memiliki kesempatan untuk menang. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Seiring dengan berlalunya waktu, Yeyuan berkepala dingin seperti gunung raksasa. Tidak peduli seberapa brilian desainnya, Yeyuan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Wichklut menjadi lebih dan lebih khawatir, dia secara bertahap mengerti bahwa bukan karena Yeyuan kurang stamina, tetapi dia memberi tanah padanya. Yeyuan memberinya wajah. Perubahan menit semacam ini, tidak sedang dalam proses penyempurnaan pil, bagaimana orang bisa tahu. Dalam pandangan yang lain, mereka berdua bertarung sampai mereka seimbang dalam keterampilan dan kekuatan. Namun kenyataannya, dia masih setingkat lebih buruk dari Yeyuan. Dengan turunnya hukum Griddao, pil Sudodao tergantung dengan tenang di udara. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Dampak yang dibawa oleh pertempuran ini kepada mereka terlalu kuat. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menandingi keterampilan dan kekuatannya sebagai Lord Wichklut. Yeyuan tersenyum sedikit dan berkata kepada Wichklut dengan tangan terkepal, Wichklut Senior memang pantas menjadi orang nomor satu di jalur alkimia. Tingkat kekuatan ini membuat Junior kagum. Yeyuan tidak memiliki kebencian terhadap Wichklut. Dia mendengar rahasia mendalam menyebutkannya sebelumnya. Wichklut membuat kontribusi luar biasa untuk D.C.D. Dia adalah pahlawan dari berbagai ras. Setelah Yeyuan datang ke Ola Alkimia, dia menemukan bahwa rasa hormat semua orang terhadap Wichklut tidak palsu. Mampu menyatukan Ola Alkimia menjadi blok monolitik, ini dengan sendirinya menunjukkan banyak hal. Tentu saja, Yeyuan memiliki prinsipnya juga. Dia sangat ketat terhadap alkimia. Dia berkompetisi dalam alkimia bukan untuk mengalahkan lawannya, tetapi untuk memperbaiki pil obat yang tidak biasa. Meskipun dia bisa mengalahkan Wichklut, pil obat tidak akan bisa mencapai kesempurnaan. Dua orang menyempurnakan pil, yang paling penting adalah harmoni. Ini seperti di dalam tong kayu. Ada tinggi dan rendah, dua papan kayu. Maka sudah pasti tidak mungkin ketinggian air tong kayu ini lebih tinggi dari papan kayu yang lebih rendah. Oleh karena itu, Yeyuan bertahan dengan opsi terbaik kedua, menurunkan kekuatannya untuk bekerja sama dengan Wichklut. Dengan cara ini, dia akan dapat memperbaiki pil obat yang sesempurna mungkin. Pada saat yang sama, ini bisa memberikan wajah Wichklut dan juga membentuk pil. Dia tidak melihat alasan mengapa tidak. Selanjutnya, dia juga mengukurnya, kekuatan Wichklut bahkan sedikit lebih rendah dari leluhur kedokteran. Dengan kekuatan Yeyuan, ingin mengalahkannya tidaklah sulit. Tapi kekuatan jalur alkimia ras manusia saat ini membuatnya cukup kecewa juga. Ekspresi Wichklut berkedip sedikit tidak pasti, dan dia memaksakan senyum dan berkata, Sejujurnya, ketika rahasia mendalam broter menjadikan Anda instruktur kepala, saya masih agak tidak yakin sebelumnya. Tetapi setelah menyaksikan kekuatan teman muda Ji, pria tua ini dengan sepenuh hati yakin. Hanya berdasarkan teknik alkimia transcendent ini, Anda dapat hidup sesuai dengan posisi kepala instruktur ini. Petik 2. Tanah pemberian Yeyuan melindungi otoritasnya. Jika dia masih tidak mengindahkannya, itu akan agak gagal menghargai bantuan. Yeyuan tersenyum dan berkata, Wichklut senior terlalu baik. Saya agak menunjukkan sedikit keterampilan saya di hadapan seorang ahli. Petik 2. Saat dia berbicara, dia berkata kepada para penatua, Bagaimana? Apakah saya memenuhi syarat untuk memeriksa kekuatan semua orang sekarang? Petik 2. Bab 2388, Pondasi Dangkal. T. Tentu saja. Wajah beberapa tetua agak canggung, tetapi saat ini, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kekuatan pemuda ini sebenarnya seimbang dengan Tuan Wichklut. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk menyaksikan kekuatan mereka. Yang Siong, kamu dulu. Tunjukkan kekuatanmu dan biarkan kepala instruktur memeriksanya, kata Wichklut kepada seorang penatua. Meskipun dia kalah sedikit dari Yeyuan dalam pertempuran alkimia, dia memiliki niat untuk pamer di depan Yeyuan, dan dia juga ingin memenangkan kembali satu putaran. Para alkemis di aula alkimia ini, dia mengeluarkan upaya luar biasa untuk melatih mereka. Dia masih agak senang dengan dirinya sendiri dalam hal ini. Tidak dibutuhkan. Semuanya? Lakukan bersama, kata Yeyuan dengan dingin. Bersama, ini, ini juga terlalu ceroboh, kan? Yang Siong berkata dengan ragu. Kepala instruktur baru ini selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga. Tidak kurang dari seribu alkemis hadir, mereka semua adalah elit aula alkimia. Memurnikan pil bersama, apa yang bisa dia lihat? Wichklut juga sangat bingung, tetapi dia masih berkata, lakukan saja seperti yang dikatakan teman mudaji. Oleh karena itu, seribu orang memurnikan pil pada saat yang bersamaan. Adegan itu adalah pemandangan yang luar biasa. Yeyuan perlahan menutup matanya, kekuatan jiwa menyebar, menutupi semua yang ada di dalamnya. Hati Wichklut sedikit bergetar, orang ini ingin mengamati pemurnian pil begitu banyak orang melalui kekuatan jiwa. Bukankah ini terlalu berlebihan? Mengamati satu orang yang memurnikan pil bukanlah apa-apa. Tetapi hal yang rumit seperti penyempurnaan pil, ingin mengingat setiap detail dari seribu orang, ini sebenarnya sesuatu yang mustahil. Wichklut tidak mengatakan bahwa kekuatan jiwa Yeyuan tidak mencukupi, tetapi tindakan ini membutuhkan kontrol kekuatan jiwa seseorang untuk mencapai tingkat yang menakjubkan. Bahkan Wichklut tidak mungkin sepenuhnya memahami kekuatan dan kelemahan semua orang. Apakah Yeyuan sengaja memamerkan keahliannya, atau membusungkan diri dengan biayanya sendiri? Atau apakah dia memusatkan perhatiannya pada beberapa orang, dan akan memomentari mereka ketika saatnya tiba? Wichklut tidak tahu, dia menunggu untuk melihat. Beberapa hari kemudian, semua orang menyelesaikan penyempurnaan pil. Faktanya, ada beberapa orang yang telah menyelesaikan penyempurnaan mereka lebih awal. Melihat Yeyuan mengamati dengan kekuatan jiwa, mereka semua memiliki ekspresi mencemoh di wajah mereka. Instruktur kepala baru ini memang ada di sini untuk postur. Performa kelas rendah seperti ini, apakah dia benar-benar menganggap mereka bodoh? Memang benar bahwa kekuatan Yeyuan kuat, tetapi orang-orang ini masih sangat tidak senang dengan dia di dalam hati mereka. Lagi pula, dia naik di atas kepala Lord Wichklut. Teman muda Ji, bisakah olah alkimia milikku ini masih memasuki pemandangan misteriusmu? Wichklut melihat Yeyuan menarik kekuatan jiwanya dan berkata dengan sedikit senyum. Dia masih sangat percaya diri mengenai kekuatan Alchemy Hall. Mengajar murid-murid segala sesuatu akan membuat tuannya mati kelaparan. Banyak orang akan menahan sesuatu ketika mereka mengajar murid. Tapi Wichklut mengajari orang-orang ini tanpa menahan apapun. Di aula alkimia, ada beberapa yang mencapai peringkat tiga sumber. Karena itu, dia sangat percaya diri dengan Alchemy Hall-nya. Yeyuan menghela nafas dan berkata, Penyihir senior, apakah kamu ingin aku mengatakan yang sebenarnya? Ekspresi Wichklut tersendat. Mendengar makna ini, rasanya begitu-begitu. Orang harus tahu, aula alkimia sudah menjadi tempat terkuat jalur alkimia ras manusia. Apakah orang ini masih belum puas? Mungkinkah dia benar-benar di sini untuk menantang mereka dengan sengaja? Ekspresi Wichklut akhirnya berubah cemberut. Jika ada masalah, teman muda ji merasa bebas untuk mengatakannya, perbaiki kesalahan jika ada, dan waspadai jika tidak ada yang dilakukan. Nada suara Wichklut akhirnya menjadi agak tidak senang. Yeyuan menyadari ketidaksenangannya, tetapi dia masih berkata, Untuk berbicara tentang kekuatan, aula alkimia memang sangat kuat. Hanya saja, ingin mencapai tingkat di mana itu membuat ras dewa waspada, itu masih jauh dari cukup. Heh, sepertinya Tuan Kepala Instruktur memandang rendah kita orang-orang di sini. Tuan Kepala Instruktur benar-benar tidak merasa sakit punggung ketika berdiri dan berbicara tanpa tanggung jawab apapun. Alkimia Dao adalah proses akumulasi hari demi hari. Jadi bagaimana keinginan untuk memperbaikinya menjadi begitu mudah? Aturan adalah keberadaan yang tidak berwujud. Siapa di antara kita yang tidak ingin mencapai level aturan? Tetapi di bawah aturan ras dewa, bahkan mendapatkan sedikit obat roh membuat seseorang terus hidup dalam ketakutan. Bagaimana bisa semudah itu? Kata-kata Yeyuan segera menyebabkan reaksi keras. Ola alkimia ini adalah upaya telaten Lord Wichklut. Masing-masing dari mereka juga melakukan upaya besar demi melawan ras surgawi. Tapi mencapai mulut Yeyuan, sepertinya upaya ini tidak layak disebut lagi. Tapi Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, seberapa kuat ras dewa itu, kupikir semua orang lebih jelas dariku. Ola alkimia kuat, tetapi di antara ras dewa, ada juga pembangkit tenaga jalur alkimia yang tidak kalah dengan kita. Kita harus mengalahkan ras dewa. Apakah Anda semua merasa bahwa dengan level Anda, itu sudah cukup? Petik 2. Kekuatan alchemy hall memang lebih kuat dari jalur alkimia generasi selanjutnya. Hanya saja, itu masih belum cukup kuat. Level ini jelas tidak sampai ke level yang membuat ras dewa khawatir. Heh, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Bukankah Tuan Kepala Instruktur mengamati kami memurnikan pil? Lalu tentang masalah yang kita miliki, Tuan Kepala Instruktur, tolong tunjukkan. Jika Tuan Kepala Instruktur dapat membantu kami meningkatkan kekuatan kami, kami secara alami juga bersedia, kata Yang Siong dengan senyum dingin. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, oke, kalau begitu aku akan mengatakannya satu persatu. Seperti yang dia katakan, dia datang ke hadapan Yang Siong dan mengulurkan telapak tangannya. Pil kuasi dao itu tergantung di telapak tangannya. Kekuatan senior Yang Siong hebat, tapi fondasimu terlalu dangkal, kata Ye Yuan dingin. Saat Yang Siong mendengar, paru-parunya juga meledak karena marah. Dia sudah menjadi sumber peringkat tiga, Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa fondasinya dangkal. Kata-kata ini benar-benar memalukan. Oh, mengapa Tuan Kepala Instruktur tidak berbicara tentang bagaimana fondasi orang tua ini dangkal? Yang Siong berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan mengabaikan kemarahannya dan terus berkata, ketika senior memurnikan sampai tanda dua per tiga, apakah Anda memiliki perasaan roh yang bersedia, tetapi dagingnya lemah? Proses paru pertama pil obat ini dapat dinilai sempurna. Tetapi kemudian, ketika perpaduan hukum menjadi semakin kompleks, masalah fondasi Anda yang dangkal terungkap. Juga, kontrol senior atas panas sama seperti itu. Petik dua. Ye Yuan berbicara terus-menerus dengan lancar, menunjukkan masalah Yang Siong satu per satu. Yang Siong awalnya masih memiliki pandangan menghina. Tapi kemudian, keterkejutan di hatinya sudah terlihat di wajahnya. Masalah yang ditunjukkan Ye Yuan tidak memiliki kesalahan sedikitpun. Dalam pandangan orang-orang yang kekuatannya kurang, penyempurnaan pilnya secara alami mencapai puncak kesempurnaan. Tetapi di mata para ahli sejati, penyempurnaan pilnya dapat dikatakan penuh dengan kekurangan, terutama di paru kedua proses. Bahkan ekspresi di wajah Wichlut menjadi semakin serius. Dia secara alami tahu tentang masalah Yang Siong. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan mengamati begitu banyak orang pada saat yang sama dan sebenarnya masih bisa melihatnya dengan sangat teliti. Dengan banyak orang ini, bahkan dia tidak tahu, tetapi Ye Yuan melihatnya. Memikirkannya dengan hati-hati, memang begitu. Senior, apakah ada kesalahan dengan apa yang saya katakan? Kata Ye Yuan. Yang Siong membuka mulutnya, ingin membantah, tetapi tidak bisa berbicara. Wichlut menarik nafas dalam-dalam dan berkata, apa yang dikatakan teman muda Ji tidak salah sama sekali. Hanya saja, menghubungkan kekurangan ini dengan fondasi yang dangkal sepertinya tidak tepat, bukan? Yang Siong juga sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat patriark. Jadi bagaimana dia bisa memiliki masalah seperti ini? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Senior, jangan cemas. Orang-orang Alchemy Hall pada dasarnya semua memiliki masalah dengan fondasi yang tidak stabil. Setelah saya menunjukkan semua masalah mereka, saya akan membicarakannya bersama-sama. Bab 2389, Menanamkan Dao. Ekspresi Wichlut menjadi semakin jelek. Kata-kata ini setara dengan menamparkan wajahnya. Ola alkimia didirikan sendirian olehnya. Orang-orang ini juga diajar olehnya seorang diri. Pada akhirnya, mereka benar-benar dikeluarkan dengan komentar yayasan yang tidak stabil oleh Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak peduli dengan emosi mereka dan terus berkomentar. Pertama, adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 3 sumber. Kemudian itu adalah sumber peringkat 2, dan seterusnya. Seribu orang, review saja memakan banyak waktu. Tapi, semakin semua orang mendengarkan, semakin terkejut mereka. Terlepas dari apakah itu pembangkit tenaga listrik tingkat sumber, atau Dewa Alkimia bintang 7 dan bintang 8 biasa, Ye Yuan membahas semua detail tidak peduli seberapa sepele, memilih semua masalah pada mereka. Sedikit demi sedikit, Ye Yuan mengatakannya dengan sangat serius. Pada awalnya, semua orang masih acuh tak acuh. Tapi kemudian, ketika giliran Ye Yuan untuk meninjau mereka, mereka segera bersemangat 120%, takut kehilangan jejak detail. Tentu saja masalah yang ada pada setiap orang berbeda-beda. Ada yang mayor, ada yang minor. Tapi tidak peduli siapa itu, itu tidak bisa lepas dari, fondasi yang tidak stabil, dari kata-kata ini. Ini adalah hal yang paling penting bagi Ye Yuan. Tidak peduli bagaimana dia menekankan itu tidak berlebihan. Beberapa hari kemudian, ketika Ye Yuan memulas orang terakhir, seluruh hadirin terdiam. Semua orang menatap Ye Yuan dengan tercengang, seolah melihat monster. Mereka sebelumnya masih mempertanyakan bahwa Ye Yuan hanya sengaja mengamati beberapa orang. Tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya dia sangat melihat kekurangan setiap orang. Yang lebih menakutkan adalah bahwa kekurangan pada setiap orang, dia melihatnya dengan jelas seperti melihat api yang menyala-nyala, tidak melewatkan detail apapun. Bahkan itu adalah perbedaan menit sekecil apapun saat mengendalikan api, dia bisa melihatnya dengan jelas. Cara semacam ini benar-benar fantastis. Kamu, kamu, which cloud membuka mulutnya dan menatap Ye Yuan dengan kaku, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Tapi dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan bisa menghancurkannya di Alchemidao. Mengerikan semacam ini terhadap kontrol kekuatan jiwa yang ekstrim, bahkan jika dia berkultivasi selama 100 juta tahun lagi, tidak mungkin untuk mencapainya juga. Dari kecil ke besar itu mudah, dari besar ke teliti itu sulit. Kontrol kekuatan jiwa, semakin teliti, semakin sulit untuk mencapainya. Mampu memiliki pemandangan panorama pemurnian pil lebih dari seribu orang yang hadir dengan kekuatan jiwa Rilem Kaisar Surgawi. Hal semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Which cloud senior, saya tahu bahwa Anda mungkin agak tidak senang dengan saya mengatakan bahwa fondasi mereka tidak stabil. Tapi aku tidak berniat menargetkanmu ketika aku mengatakan ini. Anda melelahkan pikiran dan tubuh Anda untuk berbagai ras. Junior mengagumi tanpa henti. Hanya saja, kita harus lebih kuat. Ye Yuan memandang which cloud dan berkata dengan tulus. Which cloud dengan paksa menekan kejutan di hatinya dan berkata dengan anggukan, kamu menjelaskan alasannya, lelaki tua ini secara alami tidak akan menyalahkanmu. Orang tua ini masih berpikiran luas. Ye Yuan menganggup dan berkata, saya percaya bahwa semua orang yang hadir semua harus tahu tangan lipat awan seribu benang, kan? Seseorang segera berkata dengan sedih, tangan lipat awan seribu benang adalah teknik penyempurnaan peringkat satu, siapa yang tidak tahu. Tuan Kepala Instruktur, Anda benar-benar meremehkan kami. Sejak tiba di era ini, Ye Yuan secara alami juga meneliti teknik alkimia di era ini. Tangan lipat awan seribu benang ini adalah teknik penyempurnaan dasar di zaman kuno. Meskipun teknik penyempurnaan kedua era memiliki perbedaan dalam metode, prinsipnya sama. Dengan cakrawala Ye Yuan, mengolah teknik penyempurnaan fondasi secara alami mudah. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, oke, kalau begitu kamu tunjukkan padaku untuk melihatnya. Yang berbicara adalah Dewa Alkimia Bintang Delapan, juga kekuatan utama suatu wilayah. Mendengar Ye Yuan memanggil namanya, dia tertawa dingin dan melangkah keluar dari barisan untuk menunjukkan tangan lipat awan seribu benang sekali. Dewa Alkimia Bintang Delapan yang mendemonstrasikan teknik penyempurnaan peringkat satu, itu tentu saja luar biasa. Di sekeliling, ada suara-suara bersorak. Setelah dia selesai berdemonstrasi, dia berkata kepada Ye Yuan seolah-olah menunjukkan kekuatan, Tuan Kepala Instruktur, apakah itu masih bisa memasuki pemandangan misterius Anda? Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, tidak buruk, memang memiliki beberapa keterampilan. Dia masih tersenyum dingin dan berkata, Yang Mulia mengatakan ini, Anda secara alami lebih kuat dari saya. Saya ingin melihat trik macam apa yang bisa dilakukan Yang Mulia, dengan tangan lipat awan seribu benang yang sangat sedikit. Ye Yuan tersenyum kecil, meringkuk ujung jarinya, benang halus yang tak terhitung jumlahnya dengan zat yang terbentuk secara mengejutkan. Ini tepatnya tangan lipat awan seribu benang. Dewa Alkimia Bintang Delapan berkata dengan nada menghina, Tangan lipat awan seribu benang yang Mulia lebih kuat dari milikku, tapi apa gunanya ini? Apa hubungannya dengan fondasi yang tidak stabil? Ye Yuan mengabaikannya, tekniknya tiba-tiba berubah. Wajah semua orang tiba-tiba berubah liar. Tangan lipat awan seribu benang masih tangan lipat awan seribu benang. Tetapi perasaan yang diberikannya kepada semua orang sudah sangat berbeda. Teknik ini tiba-tiba menjadi selalu berubah di tangan Ye Yuan, mempesona seperti grit dao turun. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa dia sedang mendemonstrasikan teknik pil dao. Tapi semua orang yang hadir sangat jelas. Ini adalah tangan lipat awan seribu benang. Kejutan di depan mata mereka terlalu serius. Kedua mata witchklut menjadi lebih bulat, kilau di matanya menjadi semakin terang. Dia berdiri di puncak alkimia dao untuk memulai. Apa yang dia saksikan secara alami bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan para pengamat. Tangan lipat awan seribu benang Ye Yuan sudah dekat dengan dao. Mengolah teknik penyempurnaan peringkat satu ke level, dao. Napas witchklut tiba-tiba menjadi tidak teratur. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan fondasi tidak stabil yang Ye Yuan bicarakan. Dia juga akhirnya mengerti mengapa dia kalah dari Ye Yuan yang hanya sumber peringkat tiga. Perbedaan antara dia dan Ye Yuan tidak sedikit. Tiba-tiba, Ye Yuan menarik kembali gerakan tangannya. Segudang kecemerlangan tiba-tiba berkumpul. Seluruh penonton jatuh ke dalam keheningan seperti kematian sekali lagi. Dewa Alkimia Bintang VIII membuka mulutnya lebar-lebar, ingin berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Ye Yuan benar-benar melakukan sihir dengan tangan lipat awan seribu benang. Melihat dengan jelas, senior, Ye Yuan menatap witchklut dengan wajah terkejut, saat dia berkata sambil tersenyum. Witchklut tiba-tiba terkejut, baru kemudian sadar kembali. Dia tersenyum pahit dan berkata, dimengerti. Anda memberikan wajah kepada orang tua ini. Bukan karena beberapa fondasi mereka tidak stabil, tetapi semua fondasi kami tidak stabil. Jika seseorang dapat dengan santai memperbaiki teknik ke level, Dao, mengapa mereka khawatir tidak mencapai level aturan? Ye Yuan terkeke dan berkata, senior adalah orang yang pengertian. Sepertinya aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Mulai besok dan seterusnya, saya akan menyebarkan Dao di Aula Alkimia selama setahun. Senior, panggil beberapa orang lagi. Saya berharap bahwa Alchemy Hall di masa depan akan memiliki seseorang yang dapat mencapai tingkat pil Dao sejati di masa depan. Witchklut terlihat serius dan perlahan menganggupkan kepalanya. Oleh karena itu, Ye Yuan mulai menyebarkan Dao-nya di ruang waktu lain sekali lagi. Witchklut, orang nomor satu jalur Alkimia ini, juga duduk di bawah dengan hormat, mendengarkan khotbah Ye Yuan tentang Dao. Semakin dia mendengarkan, semakin dia terkejut. Penyebaran Dao Ye Yuan membuka jendela lain untuknya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia terus gagal mencapai peringkat lima. Dasar. Hal yang sangat konyol dalam pandangannya ini sebenarnya merupakan hambatan terbesar untuk membatasi kemajuannya. Dalam hal bakat, pembangkit tenaga jalur Alkimia di depannya ini memang lebih kuat dari generasi selanjutnya. Ye Yuan tahu bahwa selama jalan yang jelas ditunjukkan kepada mereka, mereka pasti akan mencapai sisi lain. Dia tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga Pildao yang muncul kemudian, tapi Ye Yuan yakin seharusnya ada lebih dari satu. Kalau tidak, tidak mungkin Ori Gingward begitu takut.